Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa. Sultan Update kembali menjumpai ada edisi hari ini Rabu 25 April 2018. Sejumlah informasi telah dirangkum oleh tim Liputan Palu TV hari ini. Bersama saya Nisa Arifin. Dan saya Alim Talamoa. Berikut Sultan Update selengkapnya. Kita awalnya dengan informasi pertama hingga kini Kota Palu masih mengalami kelangkaan gas LPG 3 kg bersubsidi. Selain sangat sulit diperoleh, harga gas LPG 3 kg bersubsidi di beberapa tempat teceran menyentuh angka fantastis. Yakni mencapai 45 ribu rupiah pertabung. Hal ini tentu sangat menyulitkan masyarakat. Kelangkaan gas LPG 3 kg saat ini semakin dirasakan masyarakat Kota Palu. Warga mengaku sangat kesulitan untuk memperoleh gas bersubsidi itu di pangkalan resmi. Menurut warga, untuk mendapatkan gas LPG 3 kg, mereka harus berkeliling ke beberapa kelurahan dan harus membeli dari kurir atau kios yang tidak memiliki izin beroperasi menjual gas LPG 3 kg. Selain sulit didapatkan, harga gas LPG 3 kg juga berada jauh di atas harga ecaran tertinggi, yakni mencapai 45 ribu rupiah pertabung. Tidak hanya itu, beberapa pangkalan resmi yang memiliki izin juga mulai memanfaatkan momen kelangkaan gas LPG 3 kg dengan menaikkan harga jual dari 16 ribu rupiah menjadi 18 ribu hingga 20 ribu rupiah pertabungnya. Namun sejumlah warga mengaku terpaksa membeli dengan harga tidak wajar itu, di mana sejak pemerintah menjalankan program konversi kompor minyak tanah ke gas, mereka tidak lagi memiliki kompor minyak dan menggantungkan kebutuhan dapurnya pada kompor berbahan bakar gas. Bersama saya di Janganabet, di mukanya Adira Ano Alapumera, baru turun pangkalan, saya punya tetangga silam, apa yang sana ada ya? Baru turun 18, oke, cek. Ternyata pas migi, 25, 25. Kok disepannya, 70. Kok roti mekar sebelahnya, 70. Padahal baru tidak pernah juga, cuman saya diam kalau orang 9 jam ini, masih lagi sesuatu, saya tidak akan komponan lagi, komplen. Nah itu sekarang kan, sudah terpaksa, kenapa jam 16? Sampai itu, kenapa bisa 16, tapi bisa, kenapa tidak pernah saya ada 16, 30. Berapa hari ini? Hei! Sampai pulang ini! Warga berharap pemerintah kota Palu segera memberikan solusi untuk menyudahi persoalan yang sudah berlangsung kurun satu bulan terakhir dan sangat menyulitkan mereka. Dari Palu Rizky Budiman, Palu TV melaporkan.